Bawaslu Sulawesi Selatan melakukan pendalaman terkait dugaan aksi vandalisme terhadap Baliho Ganjar Mahfud yang berada di posko tim pemenangan daerah Sulawesi Selatan. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman terkait adanya laporan dugaan vandalisme di Baliho Ganjar Mahfud yang terpasang di posko tim pemenangan daerah Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jika nantinya ditemukan unsur pidana dalam kasus vandalisme tersebut, akan diserahkan ke sentra penegakan hukum terpadu untuk penanganannya. Namun jika ada potensi pelanggaran administrasi, maka akan dikaji di bawah Sulawesi. Merta-merta melakukan penindakan, tapi ada kajian hukumnya, legal opinionnya, termasuk dengan material, syarat formal dan material, apakah terpenuhi. Kalau potensi terjadinya, potensi pidana, maka kasus ini akan dibawa ke sentra Gakundu dalam penanganannya. Kalau potensi pidana, tapi kalau ada potensi pelanggaran administrasi, maka dikaji di bawah Sulawesi. Masih dalam pendalaman proses, tidak serta-merta kita tutupkan. Karena ini juga soal hak politik sosial.